Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat mengkolahkan rapat pleno terbuka hasil jangkingan korsi DPRD Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, Poy Salasaberang di Luhan Kusakumna Saksiti, Saban Partai duyukan hasil rapat KPU Jawa Barat nyindirkan Partai Gerinda anu nyangking korsi pangreana nya eta 25 porsi Rapat pleno terbuka hasil penghitungan korsi DPRD Jawa Barat di Koko Laken di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Poy Salasaberang terapat pleno terbuka di Luhan Kusakumna Saksiti, Saban Partai tina 120 korsi Partai Gerinda, nyangking korsi anu pangreana anu netih 25 korsi dina hambalan kedua Partai Keadilan Sejahtera, nyangking 20 hiji korsi sarta dina hambalan katiluti Partai PDI Perjuangan, anu netih 20 korsi sejoroning itu Partai Golkar, nyangking gendep belas korsi Partai PKB 12 korsi Partai Demokrat 11 korsi PAN 7 korsi Nasdem opat korsi PPP tilu korsi sarta Partai Perindosa korsi DPRD ini bisa dijelaskan sepenuhnya Mungkin di hari ini kita melakukan peningkatan korsi Partai Politik dan buka jalan terbilih berdasarkan hasil pusat pelakaman korsi 9 9 10 10 dari hasil peningkatan korsi kita melengkapi ada 10 partai politik yang berkorsi di Jawa Barat udah dari 110 calon terbilih ada sekitar 6 2% anggota DPRD yang merupakan wajar 2% Tina hasil cangkingan korsi PAN Riana wakil di Partai Gerindra bakal segancangna nyindekan Ketua DPRD Jawa Barat Tinas Akumna Anggota DPRD Penili 75 orang jadi anggota DPRD Anyar serta 45 orang anggota DPRD Hebel Yuwana Kurniawan Bandung TV